Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali dengan Otomotif Net Channel, kita sama-sama berharap, dalam keadaan sehat dan senantiasa dilindungi oleh Allah SWT, dan tetap diberikan limpahan rezeki yang halal dan barokah. Amin amin amin, ya robbal alamin. Bus adalah kendaraan darat yang dirancang untuk mengangkut banyak penumpang. Bus dapat memiliki kapasitas hingga 30 penumpang, bahkan lebih. Jenis bus yang paling umum adalah bus tunggal satu lantai, bila muatan yang diangkut lebih besar, umumnya dilayani bus bertingkat dan gandeng. Dan muatan yang lebih kecil dibawa oleh minibus. Dan bus tadi sebelum dibentuk, adalah dalam bentuk sasis. Era tahun 1980-an, sasis bus yang dijual banyak dalam bentuk kol sasis. Nah apa itu kol sasis? Mari kita bahas bersama. Kowal sasis atau sasis penutup biasanya mengacu pada jenis sasis yang pengemudinya duduk tepat di atas gandar depan, dengan mesin terletak di bawah kursi pengemudi. Istilah awamnya, sasis dijual dalam bentuk sasis dan facelift-nya, sehingga karoseri hanya akan melanjutkan desain yang ada. Kowal ini diakini memiliki kekuatan struktur bodi EG lebih baik, karena merupakan desain asli dari pabrik. Tetapi, tentu saja, front panelnya tetap bisa dilepas dan tetap bisa dimodifikasi. Kowal sasis masih dipertahankan hingga saat ini, dan sasis yang masih menggunakan dalam bentuk kowal adalah Tata. Iveco, Isuzu SML dan banyak lagi lainnya, tapi pada umumnya perusahaan lain menjual dalam bentuk sasis, dan tidak ada kowal atau penutup depannya. Desain ini berbeda dengan sasis konvensional era 1970-an, di mana sasis saat itu mesinnya berada di depan pengemudi. Sasis ini juga dikenal sebagai cabover engine atau COI. Penjualan sasis bus dalam bentuk kowal pernah dilakukan oleh Mercedes pada seri busnya LP 911 yang sangat terkenal saat itu, yang dijual sasis lengkap dengan kowalnya. Bus akan terlihat seperti apa adanya, saat kowal disertakan ke karoseri untuk dibuat menjadi bodi bus. Dan sasis ini juga yang dipergunakan sebagai sasis truk, sehingga tampilan faceliftnya benar-benar mirip. Akhirnya penjualan sasis dengan kowal dihentikan, karena para pembuat karoseri akan membongkarnya juga, dan membuat desain baru sesuai dengan selera konsumen, sehingga kowal sudah tidak diperlukan lagi, dan tentu saja akan lebih murah sasis tanpa kowal daripada dengan kowal, toh akhirnya tidak digunakan. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!